Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama saya Putri Liyanti dari program studi Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia Di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis dan salah satu pohnya yaitu Sigmund Freud Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya Sebagai studi fungsi dan perilaku psikologi manusia Psikoanalisis memiliki tiga penerapan Yang pertama, suatu metode penelitian dari pikiran Suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia Dan suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional Sigmund Freud ialah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi Ia lahir di Freiberg, Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 Dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939 di umur ke-83 tahun Menurut Freud, pada tahun 1920-an, kehidupan jiwa memiliki tiga tingkat kesadaran Yaitu ada sadar, merupakan tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu Lalu ada prasadar, disebut juga ingatan siap Yaitu tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar Lalu ada tak sadar, ketidak sadaran adalah bagian paling dalam dari struktur kesadaran Dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia Dalam pengambilan keputusan seseorang, ada keterlibatan tiga hal dalam struktur kepribadian Yang pertama ada id, merupakan struktur yang membentuk adanya kebutuhan dasar pada tiap-tiap manusia Id sepenuhnya tidak disadari Lalu ada ego, merupakan struktur yang bekerja untuk memenuhi id Namun dengan cara tertentu, ego berada di antara alam bawah sadar dan kesadaran Lalu ada superego, tampil sebagai penengah dan juga pengontrol Supaya ego tidak digendalikan penuh oleh id Superego berada di wilayah kesadaran Freud menyatakan gagasan bahwa energi fisik bisa diubah menjadi energi psikis Dan sebaliknya, yang menjembatani energi fisik dengan kepribadian adalah id dengan nalurinya atau insting Yang pertama ada insting Merupakan perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan Misalnya, insting lapar berasal dari kebutuhan tubuh sebagai kekurangan nutrisi dalam bentuk keinginan makan Insting terbagi menjadi dua yaitu hidup dan mati Insting hidup disebut juga dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti lapar dan haus Insting mati disebut juga insting merusak Ini berfungsi kurang jelas jika dibandingkan dengan insting hidup Karena tidak begitu dikenal Akan tetapi, suatu kenyataan yang terdapat di pungkiri bahwa tiap orang itu pada akhirnya akan mati juga Inilah yang menyebabkan Freud merumuskan bahwa tujuan semua hidup adalah mati Yang lalu ada kecemasan Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya Biasanya reaksi individu terhadap ancaman, ketidaksenangan, dan pengerusak yang belum dihadapinya Ialah menjadi cemas atau takut Lalu Freud mengartikan mekanisme adanya pertahanan ego sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemungkinan terbuka dari dorongan, hidup, maupun untuk menghadapi tekanan superego atas ego dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan Lalu ada 5 fase Yang pertama merupakan fase anal di usia 0-1 tahun Pada fase ini, daerah yang paling penting dan peka adalah mulut yang berkaitan dengan kebutuhan dasar akan makanan atau air Lalu ada fase anal di usia 1-2 atau 3 tahun Di fase ini, anak mulai diperkenalkan kepada aturan kebersihan oleh orang tuanya melalui toilet training Yakni latihan mengenai bagaimana dan di mana seharusnya seorang anak membuang kotoran Lalu ada fase falis di usia 2 atau 3 tahun sampai 5 atau 6 tahun Di fase ini, anak laki-laki ingin memiliki ibunya yang memilih perhatian lebih dari ibunya dan menyikirkan ayahnya Sebaliknya, anak perempuan ingin memiliki ayahnya dan menyikirkan ibunya Lalu di fase keempat ada fase latihan di usia 5 atau 6 sampai 12 sampai 13 tahun Di fase ini, anak menjadi lebih mudah mempelajari sesuatu dan lebih mudah dididik dengan masa sebelumnya Lalu yang kelima ada fase genital Fase ini dimulai dengan perubahan biokimia dan fisiologi dalam diri remaja Sistem endokrin memproduksi hormon yang memicu pertumbuhan tanda seksual sekunder Seperti suara, rambut, buah dada, dan lain-lain Berikut ini merupakan karya-karya dari Sigmund Fire Informasi yang bisa saya butuhkan Semoga bermanfaat Kalau adanya, maka maaf Bisa menonton! Alhamdulillah, berhenti! Terima kasih telah menonton!